Kita ikuti informasi yang pertama, hujan deras lebih dari satu jam mengakibatkan terjadinya tanah longsor di Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Timbunan madria longsor sepanjang 20 meter menutup total seluruh badan jalan, akibatnya arus lalu lintas dari kedua arah terputus total. Kamis pagi puluhan warga Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung bersama aparat gabungan dari TNI, BPBD, dan Tagana, Kabupaten Tulungagung bergotong royong membersihkan matria longsor. Tanah longsor menutup ruas jalan utama penghubung Desa Nyawangan dengan Desa Tugu, Kecamatan Sendang. Proses pembersihan yang dilakukan secara manual menggunakan cangkul. Untuk mempercepat pembersihan, petugas menggelontorkan air pada timbunan matria longsor yang menutup badan jalan. Longsor terjadi pada Rabu Petang setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras selama lebih dari satu jam. Akibatnya tebing setinggi sekitar 10 meter yang ada di samping badan jalan ambrol dan menutup akses jalan dari kedua arah. Warga yang hendak melintas harus memutar 3 kilometer melalui jalur alternatif. Sekitar pukul 5 sore kemarin. Sebelumnya hujan deras terjadi berapa jam Pak? Sekitar 3 jam. 3 jam Pak? Pak ini kemudian menutup akses jalan menuju mana Pak? Menuju Desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung. Ini apa jalan utama Pak? Jalan utama ini ya. Alternatifnya warga? Ada jalan alternatif dari Desa Sendang. Harus memutar berapa kilo Pak? Sekitar ya ada 3 kilo lebih. Ini kemudian yang dilakukan warga hari ini Pak? Iya ini kerja bakti warga Desa Nyawangan. Ini kira-kira pembersihan membutuhkan waktu berapa lama Pak? Ya kurang lebih ya ada 3 jam ya lebih. 3 jam ya. Masalahnya manual ini. Oh manual. Tidak menggunakan alat berat ini Pak? Tidak ini. Pak di arah sini memang rawan longsor gitu Pak? Iya. Ini sekitar sini rawan longsor kalau hujan terus. Akses jalan ini merupakan jalur penting bagi masyarakat. Selain itu juga digunakan untuk pengangkutan susu bagi peternak warga menuju ke tempat penampungan. Setelah dilakukan pembersihan selama 5 jam, jalur utama antar desa ini akhirnya berhasil dibuka. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.